Kementerian Kesehatan menyebut kekurangan Presiden Jokowi Dodo mengakui Indonesia masih kekurangan tenaga medis Memenuhi transformasi sumber daya manusia kesehatan Masa sakit, Masa sakit Pendagang kesehatan yang cukup dan merata merupakan peranan penting dalam pelayanan kesehatan Salah satunya adalah pendagang gunaan SDM Kesehatan Dari duplikan yang kita ambil tadi, dapat kesimpulan bahwa masih banyak masalah yang ada di lapangan Faktanya menurut teman KSRI, masih ada 6% kuskesmas belum memiliki dokter 52% kuskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dasar 42% RSUB Kabupaten Kota belum terpengaruhi 7 jenis dokter spesialis Sangat disayangkan bahwa Indonesia masih membutuhkan tenaga kesehatan Untuk melakasi hal tersebut, Menteri Kesehatan telah meluarkan program unggulan transformasi SDM Kesehatan Yaitu Yang pertama, perikatan juga ragas Seperti penambahan produsen dan tenaga kesehatan dasar Yaitu Dokter Dokter gigi Farmasi Perawat Bidang Gizi Kesehatan lingkungan Promosi kesehatan Dan teknik laboratorium base Selanjutnya, implementasi akademik health system juga memperbantai wahana pendidikan di pasien test Akademik health system sendiri juga akan melalui kerjasama Dari kerjasama antara perguruan ini, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, ataupun pemerintah setempat dalam menjalankan prokankan Seperti pendidikan, penelitian, pelayanan, serta pengaklian berhadap masyarakat Dalam implementasi akademik health system, Poltecas memiliki peranan penting dari transportasi sumber daya manusia, tenaga kesehatan Sepanjang 2.527.000 prokankan setelah mengisi 6.293 pusatnya semasa yang disertai selanjutnya Dua, pemerataan tenaga kesehatan Yang dimana telah disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2019 Tentang pengelolaan tenaga kesehatan Dalam peraturan tersebut, disebutkan atau dijelaskan bahwasannya Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewajiban yang sama Antara lain, kualitas, kuantitas, serta pemerataan tenaga kesehatan Tidak hanya itu saja, tetapi ada juga peraturan pemerintahan nomor 6 tahun 2023 Tentang pendaya gunaan tenaga kesehatan warga negara asli Selanjutnya, penempatan tenaga kesehatan penerima dari 10 ribu beasiswa hingga tahun 2024 Sesuai dengan lokus rekomendasi Kemenkes Ada pula penerimaan calon aparatur sipil negara seperti PNS, PNPK Di instansi kesehatan seperti PNP, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Dan sesuai dengan lokus rekomendasi Kemenkes Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP Meluncurkan program beasiswa fellowship untuk meningkatkan kompetensi spesialistik tenaga kesehatan Dan Kementerian Kesehatan meluncurkan pelatihan digital bernama Pelataran Sehat, upaya peningkatan dan pemantapan kompetensi Metode pembelajaran bisa dipilih melalui blurring, daring, ataupun keduanya Pelataran Sehat dapat diakses secara mudah di tautan Transfer ilmu dan teknologi diaspora dengan tenaga kesehatan Puskesmas dan rumah sakit pemerintah Salah satunya itu, Akademik Health System dalam upaya peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan Maka dari itu, kamu tidak perlu ragu lagi untuk menjadi tenaga kesehatan dalam mewujudkan Indonesia Sehat Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Kami Poltekes Kemenkes Jambi Mendukung penuh perjepatan transformasi SDF Kesehatan Untuk mewujudkan Indonesia Sehat Kami Poltekes Jambi